Hai bagaimana cara menambah jangkutan ini supaya agak turun ya teman-teman ya teman-teman tidak perlu menambahkan dengan adukan semen lagi atau bahkan dicor dibawahnya itu tidak perlu ya teman-teman ya akan mempersulit pekerjaan kita nah disini kita akan berbagi trik ya teman-teman Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan pemirsa semuanya dimanapun anda berada saya doakan teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel YouTube Sugiul gitu ya teman-teman channel yang membahas tentang bangun rumah dari nol maupun renovasi Oke teman-teman dalam kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai jangkutan ya teman-teman nah mungkin teman-teman agak sedikit asing dengan bahasa jangkutan itu apa teman-teman ya seperti yang teman-teman saksikan sekarang ini ini adalah balok kantai lever balok kantung ya teman-teman yang ada pada posisi teras nah jangkutan itu adanya disini teman-teman dia gabung bersama ring balok beton yang posisinya gantung ya teman-teman nah disitu kita namakan jangkutan nah fungsinya jangkutan itu apa teman-teman jangkutan itu adalah istilah yang populer dan umum dipakai di lapangan proyek penyebutan kami adalah jangkutan ya teman-teman jangkutan itu diperuntukkan pada bagian-bagian yang terbuka posisinya menggantung dengan balok ya teman-teman dan jangkutan itu untuk pentokan daripada pelapon yang ada di dalamnya teman-teman tadi pelapon itu posisinya mentok pada jangkutan yang posisinya ada di balok gantung ini ya teman-teman ya nah ini ada jangkutan yang posisinya ada di luar ya teman-teman kita membuatnya itu dulu sekalian langsung dicor dengan ring balok betonnya ya teman-teman karena ini posisinya ada di bagian luar rumah teman-teman ya oke teman-teman saya akan kasih lihat kepada teman-teman semua mengenai jangkutan yang ada di dalam ruangan tamu ini teman-teman nah teman-teman bisa saksikan ini adalah jangkutan yang terbuat dari adukan antar pasir dan semen ya teman-teman pembuatannya itu dulu berbarengan dengan pengacoran ring balok yang ada di atasnya ya teman-teman nah teman-teman bisa saksikan yang ada di depan saya ini jangkutannya itu sepertinya kurang turun ya teman-teman ya jadi antara pelapon dan jangkutan itu dia masih rata disini kami akan berbagi trik mengenai menyiasati tentang jangkutan yang posisinya kurang turun ya teman-teman ya ini bukan kurang turun namun berhubung ada perubahan pelapon yang rencana pelaponnya flat kemudian yang ada sekarang pelaponnya dibikin upselling teman-teman jadi jangkutan yang dulunya dibuat memakai adukan pasir semen ini kurang turun cara kita menyiasati supaya pelapon yang ada di dalam ruangan ini nanti bisa mentok pada jangkutan itu seperti apa ya teman-teman ya nah apabila teman-teman di proyek yang sedang teman-teman kerjakan mengalami kendala seperti ini nah teman-teman tidak usah bingung atau pusing memikirkan bagaimana cara menambah jangkutan ini supaya agak turun ya teman-teman ya teman-teman tidak perlu menambahkan dengan adukan semen lagi atau bahkan dicor di bawahnya itu tidak perlu ya teman-teman ya akan mempersulit pekerjaan kita nah disini kita akan berbagi trik ya teman-teman ya saya akan kasih kunjuk ke teman-teman semua bagaimana caranya menambahkan jangkutan pada suatu ruangan yang memerlukan tambahan ke bawah ya teman-teman ya ini yang belum kita tambahkan ya teman-teman ya masih posisinya masih rata dengan pelapon yang ada di sampingnya nah kita akan coba lihat ada sebuah jangkutan yang ada di lantai 2 nah di atas saya ini ini jangkutan yang ada di lantai 2 ya teman-teman ya posisinya sama karena ini posisinya ada di atas bawah dan tempatnya pun sama ada pada posisi tangga beton ya teman-teman ya nah kami menyiasati untuk membuat jangkutan yang tadinya kurang turun itu untuk menambahkan jangkutan itu tidak usah memerlukan adukan pasir semen namun kami menambahkan jangkutan itu dengan pasangan bot jipsum ya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman oke teman-teman nah ini sekarang kita bisa lihat jelas mengenai tambahan-tambahan jangkutan yang posisinya kurang turun ya teman-teman ya namun untuk menambahkan jangkutan dengan memakai bot seperti ini tidak dianjurkan pada bagian luar bangunan ya teman-teman ya karena bot jipsum itu akan sangat rentan sekali apabila terkena air dia akan langsung hancur ya teman-teman ya namun pada posisi-posisi tertentu yang posisinya itu ada di dalam ruangan itu justru akan lebih bagus ya teman-teman ya dia akan lebih presisi dari segi bentuknya kemudian cara pengerjaannya pun juga tidak begitu sulit ya teman-teman ya kita tinggal bisa menambahkan rangka di dalamnya ini rangkanya pakai ulu galvalum ya teman-teman ya yang sama dibakai untuk rangka-rangka pelapon pada umumnya ya teman-teman ya jadi kita tinggal pasang rangka lagi sesuai dengan ukuran yang kita inginkan baru kita tempel dengan bot jipsumnya ya teman-teman ya nah disini teman-teman bisa perhatikan antara balok beton yang terbuat balok beton ya teman-teman ya balok beton yang kita sambung dengan bot jipsum ya teman-teman ya bisa terlihat ini sangat rapi ya teman-teman ya malahan akan mempermudah pekerjaan teman-teman semua oke teman-teman demikian yang bisa kami bahas dan kami bagikan mengenai trik membuat jangkutan pada posisi dalam ruangan dengan memakai bot jipsum ya teman-teman ya semoga menginspirasi teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya tetap nantikan video-video kami berikutnya ya teman-teman ya oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh